Tim Jatanras Polda Jatim berhasil mengungkap teka-teki pembunuhan Dian Trisifia, janda dua anak di Dusun Karangloh, Desa Gedangmas, Randuagung, Lumajang, setelah 36 hari menjadi mistri. Anggota Subdetiga Jatanras di Traskrimum Polda Jatim, yang dikomandai oleh AKB Pelintar Mahardono, berhasil menangkap tersangka pembunuh Dian, yang ditemukan tak bernyawa bersimbah darah mengucur dari luka bekas bacuk di sekujur tubuhnya. Tersangka adalah seorang pria berinisial arwarga Dusun Karangloh, Gedangmas, Randuagung, Lumajang. Pria berperawakan ceking tersebut ditangkap saat bersembunyi di kediaman kerabatnya, kawasan Kabupaten Sampang, pada Jumat malam. Informasinya, R telah berencana melanjutkan pelariannya ke negeri jiran Malaysia, sandainya hingga saat ini dirinya belum dibeku oleh petugas. Kasubdetiga Jatanras di Traskrimum Polda Jatim AKB Pelintar Mahardono mengatakan, tersangka berhasil diamankan saat bersembunyi di kediaman kerabatnya, yang berlokasi di salah satu kawasan, Kabupaten Sampang, Jatim. Saat dilakukan penangkapan, tersangka sedang beristirahat, tidur di salah satu kamar dalam rumah kerabatnya. Tersangka yang saat itu memakai kaos berkerah lengan pendekatan warna hitam, bersarung warna biru tersebut, akhirnya dibawa oleh petugas untuk diminta keterangan di Gedung Mapolda Jatim, Surabaya, pada Sabtu dini hari. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan. Dan, ungkap lintar, hasil dari penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Ia insya Allah benar tersangka ditangkap di luar Kabupaten Lumajang lokasi penangkapan. Kami masih minta keterangan, ujarnya saat dihubungi Tribun Jatim, Sabtu. Informasi yang dihimpun Tribun Jatim, tersangka R merupakan suami siri dari korban yang berstatus sebagai janda dengan dua anak. Sedangkan, R sebenarnya telah berkeluarga atau memiliki seseorang istri. Sosok R, tersangka pembunuhan korban yang merupakan istri sirinya sendiri, telah ditengarai oleh pihak anggota keluarga korban setelah insiden penemuan mayat korban di jalan area persawahan Dusun Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, pada Jumat. Ibunda korban, Mujiyati menceritakan, putrinya tersebut merupakan seorang janda yang memiliki dua anak yakni laki-laki duduk di kelas 1 SD dan anak perempuan masih berusia 3 tahun. Sekitar 6 bulan yang lalu, Faite dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki beristri bernama Rifal. Namun, selama menikah siri itu hubungan asmara putrinya dan Rifal tidak harmonis. Sebab, istri pertama Rifal sering datang ke rumah untuk melabrak Faite. Istri tuanya sering kesini, melabrak sambil marah-marah ke anak saya, kata dia. Minggu, Mujiyati mengaku tidak mengetahui penyebab di sekujur tubuh putrinya tersebut terdapat luka bacok. Kendati demikian, pada hari sebelum Faite ditemukan tewas, Rifal telah mendatangi rumahnya dua kali pada Kamis. Pertama, Rifal datang pada pukul 20 WIB untuk menanyakan keberadaan Faite. Saya jawab Faite keluar keranu logong sama temannya. Lalu dia kesana ranu logong cari Faite, tapi tidak ketemu cerita dia. Kedua, Rifal kembali mengunjungi rumahnya pada pukul 22 WIB untuk meluapkan emosi karena tidak menemukan korban. Bahkan, Rifal sempat mengeluarkan kata-kata sadis dengan nada ancaman kepada Mujiyati. Dia datang ke sini marah dan bilang mau memecahkan kepala Faite jika tidak segera menemuinya, ucap dia. Setelah itu, Rifal meninggalkan rumah korban. Keesokan paginya, Mujiyati tak mengira menemukan anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Atas kejadian itu, Mujiyati pun mencurigai Rifal adalah pelaku pembunuhan putrinya. Dia berharap pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.